Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Puntan ini ada titipan pertanyaan dia sangat ingin tahu jawabannya dari Buya jadi pasangan suami istri sudah nikah lama tapi setiap bertengkar suaminya selalu bilang kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu berulang-ulang Buya sampai nikahnya udah puluhan 20 tahunan ya dan itu apakah udah jatuh tala tapi suaminya suka selingkuh Buya makanya setiap ketahuan dan ditanya kalau udah terpojok selalu bilang kamu pulang aja itu Buya Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ada dua yang harus kita jawab dalam pertanyaan satu yang pertama adalah cerai itu ada yang namanya soreh terang-terangan biarpun guyonan tetap jadi ada seorang suami menyanjung istrinya sambil menyanjung-menyanjung tak tahu ngomong engkau aku cerai maksudmu apa bang ya pulang aja oh gak cerai tapi maksudnya cerai maka jatuh aja cerai itu tergantung pada niat sang suami waktu mengucapkan kalimat pulanglah kamu ke rumah ibumu akan tapi yang perlu dicermati lagi disini adalah kalimat selingkuh tadi kadang seorang istri itu memaknai selingkuh ini ini selingkuh itu luas sekali artinya berzina selingkuh kadang nikah lagi juga dibilang selingkuh ini perlu ada standar harus di selingkuh itu apa sih maksudnya disitu kalau misalnya dan kemudian kalau dimaksud adalah berzina berita zina pun tidak gampang dari mana kalau seorang istri tahu suaminya berzina berita dari orang wah berita dari orang jangan dipercaya suaminya bercerita ya bodoh dosa kepada Allah diceritakan maka dari mana sumbernya ini kadang-kadang seorang istri ini karena dikuasai cemburu itu langsung lihat hpnya terus saya lihat di hpnya ada SMS dari perempuan katanya ceritanya sudah melakukan sesuatu lah orang kan bisa saja membuat ada seorang perempuan tiba-tiba SMS kepada suami anda mengatakan oh kenangan terindah tadi malam padahal tidak ketemu bisa jadi kan jangan mudah percaya SMS beda ditulis oleh setan juga kok yang ngadu domba maka urusan menganggap selingkuh itu jangan gampang kemudian sebagai seorang istri jangan fudul jangan pengen tahu buka hp suami tanpa izin tidak menyelesaikan masalah tanpa pusing nanti kadang-kadang pengen sembunyi suaminya ke kamar mandir sakit memang kalau tahu apa-apa bisa selesai kan enggak juga jadi baik jadi makna selingkuh harus waspadaya jangan gampang seorang istri mengatakan suamiku selingkuh misalnya kalau misalnya mungkin ada mulai ketertarian dengan perempuan mulai hatinya mulai rusak berarti seorang istri harus segera berbenah agar dia tidak tertarik lagi kalaupun SMS kayak apapun anda tidak boleh gampang percaya dengan SMS apalagi seorang perempuan bercerita aku sudah dengan suamimu jangan percaya orang mengadu domba kok bisa saja ngomong begitu dia pengen rusak tatunya betul seorang istri terpengaruh rubat di rumah seneng dia aku baru ngomong gitu sudah rusak akhirnya besok suaminya tertarik dengan dia maka anda jangan mudah percaya dengan informasi tentang kemaksiatan sang suami atau sebaliknya istri karena itu adalah merusak apalagi zamannya zaman media sosial dan anda tidak perlu banyak tahu kalau anda merasa anda rasa tidak nyaman tentang suami yang bukan anda perlu mencari-cari akan tetapi anda perlu memohon kepada Allah dan memperbaiki servis anda pelayanan kepada suami hubungan lebih dekat lagi sampai dia lupa dengan kemaksiatan yang sudah direncanakannya jangan membuat peperangan begitu juga seorang suami tapi ingat takutlah kepada Allah berzinaan adalah hina mukaddimah zina adalah hina rendah di hadapan Allah dan ketahuinah itu menjadi sebab kita tidak bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu A'lam Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati